Ampura Ampura Kamu udah jatuh-jatuh selopo Inak Amat Ampura Yang datang kesini Niatnya cuman Ingin melihat Sesung pimpit Hlar King Assalamualaikum Warahmatullahi 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 selamat menikmati 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 doakan suami agar menikmati selamat menikmati menikmati selamat menikmati daging manusia menikmati 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 Pada sholat, kalau Ina bin putri, para siapa yang Mendengarkan adat, laki-laki Yang mendengarkan adat Tidak datang ke masjid Maka sholat di rumahnya Tidak dianggap sholat, sekarang pertanyaannya Apakah sholat sungguh semuanya ini? Umat ini krisis moral Habib, mohon maaf Umat ini krisis moral Dan krisis iman Sudah tahu mau mati Tapi pun dihantap Lebih utama daripada Allah Ada yang mengutamakan Beli motor Sementara umrah kebaikullah Seharga motor tidak berangkat Ada yang beli mobil, beli rumah Sementara haji kebaikullah Tidak berangkat Berarti Allah, kau mengutamakan Kepentingan dia daripada Kepentingan Allah Emang motor yang dibawa mahtibu? Tidak Namun apa yang mesti kita lakukan? Apa yang mesti kita lakukan untuk Allah dan Rasulnya? Rasulullah menjelaskan Dalam sebuah hadis Man ahabba dikong Allah Ahabba dikong Abu Man karihallah Man karihallah Karihallah dikong Abu Man ahabba dikong Allah Barang siapa yang rindu Bertemu Allah Apa rindu bertemu Dengarnya Masya Allah Tidak ada kekitaan-kitaan yang membahagiakan kita Kecuali ibu dirindukan Allah Ibu dipanggil bila Ibu diingat Ibu dicinta Maka kata Nabi Man ahabba dikong Allah Man ahabba dikong Allah Barang siapa yang rindu Bertemu Allah Ahabba dikong Allah Maka Allah berlindu Berjumpa di dunia Ina Ina Tidak pengen ketemu Allah Ina Ina Ketemu Allah yuk Dengan cara apa? Mempersiapkan Amal kebajikan Dengan cara apa? Memperbanyak Amal kebajikan Dengan cara apa? Mempersiapkan Kehidupan Menghujung kematian Jemaah Jemaah Rasulullah Yang bersabda Ingat Lim Khamsan Khabla Khamsi Ingat Lim Khamsan Khabla Khamsi Ingat Limah Perkara Sebelum Limah Perkara Ingat Ingat Perkara Sebelum Lima Perkara Hidup Sebelum Mati Mudah Sebelum Tua Kaya Sebelum Hizki Hidup Sebelum 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 Tua Jemaah 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 Iqitalimu Khamsan Khabla Inilah yang diajarkan Rasulullah kepada kita Ingatlah Lima Perkara Sebelum Lima Perkara Yang pertama Syababa Khabla Haram Masa Mudamu Sebelum Masa Tua Syababa 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 Mudamu Cui Sebelum Datang Masa Tua Ibu Siti Pasti Menyesal Iya kan Karena Selama 51 tahun Baru Saja Dikat Kepada Allah Banyak Menyesal Baru Sadar Waktu Hidupnya Ternyata Banyak Yang Dibuat Tiga Bermaksim Tepat 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 Sahab It Ibu Sahab Ibu Tepat Sahab Tiga tahun lagi Betul Nah sekarang pertanyaannya Tiga tahun lagi apanya cukup Mengumpulkan amal kebaikan Tentanya Mudahmu Sebelum masa tuamu Kalau tidak Aku akan menyesal seperti Ibu Salimai Salumi ya Iya Salmi ya Aku bilang Salmi ya Yang mana Betul Ada yang usianya Tiga tahun lagi Ada yang usianya Tiga tahun lagi Bapaknya usianya Bapaknya sua Bapaknya Terima kasih 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 Terima kasih